Data ini ada sama kita, ini yang akan kita minta pertanggung jawabannya untuk bidang dinas pendidikan Jawa Barat dimana controlling mereka dalam sistem PPDB online ini, ternyata masih banyak anak-anak bangsa khususnya di kota Bekasi ini yang memang belum mendapatkan haknya. Tetapi hari ini pendidikan di kota Bekasi belum mencapai sebuah kemerdekaan, sepakat kawan-kawan. Ketika kapitalistik berat, itu bertanda bahwasannya kemerdekaan tidak lagi berada di bumi Bekasi. Langsung tempel, bumi pendidikan tempel. Hari ini kita bisa lihat atuk gerbang SMA 1 mengisyaratkan bahwasannya kepemimpinan kepala sekolah yang hari ini mencapai SMA. Menuntut keadilan. Jadikan kebenaran pas bertempatan dengan hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jadi kami di sini ingin menyampaikan aksi kunjungan sebenarnya dalam bidang pendidikan terkait dengan adanya satu tindakan arogansi menurut kami dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Bekasi yang kemarin ini telah membuat satu pengumuman terhadap teman-teman wartawan dan LSM dengan jadwal bahwa bisa hadir hanya hari Selasa. Sekarang hari apa, Mas? Selasa. Selasa kan, gitu. Nah, kita jadi datang ke sini untuk aksi kunjungan, gitu. Untuk wartawan dan LSM. Kita ini kan anak bangsa, ya. Di sini kan pakai setiap tulis, jangan direnggut, gitu loh. Kita mau datang kapan saja, itu kan punya hak kebebasan, gitu. Kenapa mereka menjatuhkan? Itu kan juga, ada apa sih? Yang hari ini dilakukan apa, nih? Ya, hari ini kita melakukan seremonial. Kita pasang gembok bahwa kita menyatakan bahwa dunia pendidikan di kota Bekasi ini belum merdeka. Kenapa? Karena adanya satu kegagalan dari sistem PPDB online dalam penerimaan siswa PPDB online yang ternyata telah direnggut oleh beberapa oknum. Banyaknya dugaan kecurangan-kecurangan dari PPDB online sendiri. Saat ini masih banyak siswa lulusan SMP sekitar hampir 200 orang yang masih belum masuk daftar ke dalam SMA. Kenapa? Karena hak mereka terbatasi. Data ini ada sama kita. Ini yang akan kita minta pertanggung jawabannya untuk bidang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dimana kontroling mereka dalam sistem PPDB online ini. Ternyata masih banyak anak-anak bangsa, khususnya di kota Bekasi ini, yang memang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, apabila tidak ada reaksi dari Provinsi Jawa Barat ataupun Dinas Pendidikan, kami akan melaporkan. Kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaanmu. Menang dan dugaan adanya kecurangan dalam sistem PPDB online, dalam penerimaan siswa di PPDB online kota Bekasi ini. Adalah hak-hak lukulat yang ingin kita sentut pada pendidikan. Terima kasih telah menonton!